Meski dalam suasana hujan, ratusan warga Kabupaten Semarang tetap antusias merayakan hari jadi Kabupaten Semarang yang ke-498. Girap yang diikuti peserta dari 19 kecamatan dan perwakilan sekolah diberangkatkan dari alun-alun Bung Karnon menuju rumah dinas bupati. Tidak hanya peserta, warga yang menyaksikan pun sangat antusias dengan kegiatan ini. Hujan tak menghalangi mereka menikmati event budaya yang rutin dilaksanakan tiap tahun. Selain kegiatan budaya, digelar juga rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Semarang dengan mengenakan pakaian khas Kabupaten Semarang. Pada kesempatan ini, Bupati Semarang menyampaikan sejumlah capaian positif yang diraih selama tahun 2018. Kita masih tetap kondusif dan perbangunan walaupun belum semuanya selesai, tapi masih banyak juga yang bisa dirikmati. Tempatan, jalan, itu juga termasuk bangunan-bangunan yang non-fisik, juga bangunan-bangunan kekesehatan. Oh iya, jadi ekonomi kita sekarang meningkat menjadi 5,77 persen. Di balik kemeriam perayaan hari jadi Kabupaten Semarang, warga memiliki harapan yang besar bagi Kabupaten Semarang. Tidak ingin terlena dengan capaian yang ada, pemerintah Kabupaten Semarang juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam pembangunan daerah. Yuda Arianto melaporkan untuk NET.